Si kumbang merah penghisap kembang jilid 50 asmaraman SKH Opting HOO. Hem, penuh rahasia orang itu. Mencurigakan juga kata Bilian sambil mengerutkan alisnya. Tapi dia, dia pernah menolongku, Sumoy. Tak mungkin sekarang dia hendak menjebak atau mencelakakan aku. Gukiak, kapan aku harus menemuinya, sekarang juga, Kongcu. Dia bilang jangan terlalu siang karena dia tidak mungkin dapat menanti terlalu lama, Sumoy. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang juga. Kau tunggulah ke sini, Sumoy. Aku takkan lama dan akan segera kembali setelah mendapatkan keterangan. Bilian mengerutkan alisnya, akan tetapi ia berkata. Baiklah, Su Heng. Akan tetapi berhati-hatilah. Aku masih curiga akan sikap aneh orang itu. Dia bermaksud baik, Sumoy, hal ini aku yakin. Nah, aku pergi dulu. Kau tunggulah di es ini. Tenggun atau Tan Ho Seng pergi dan Bilian diam-diam memperhatikan sikap tuan rumah. Akan tetapi Gukiak kelihatan biasa saja. Dan setelah Ho Seng pergi, dia minta maaf kepada Bilian untuk beristirahat di dalam kamarnya. Karena semalam suntuk dia tidak tidur. Tak lama kemudian, Bilian mendengar dengkurnya dari dalam kamar dan ia pun tidak mempunyai alasan untuk mencurigai Gukiak. Akan tetapi, hatinya tetap saja merasa tidak enak. Ingin dia membayangi Su Hengnya dan melihat sendiri siapa sebenarnya orang berkedok itu. Akan tetapi, ia pun tidak ingin menggagalkan usaha Su Hengnya mencari orang yang melakukan fitnah itu pula. Kalau si kedok hitam itu berniat jahat, tentu dahulu tidak menolong Ho Seng. Dengan pikiran ini, hatinya lega dan ia menanti saja di situ. Sementara itu dengan cepat Lo Seng berjalan keluar kota melalui pintu gerbang timur. Dia masih menyamar sebagai seorang setengah tua, dan dia dapat keluar dari pintu gerbang dengan mudah. Dia sudah lama tinggal di kota raja dan tahu kudil tua mana yang dimaksudkan itu. Di luar pintu gerbang timur terdapat sebuah bukit kecil dan di puncak bukit itulah adanya kudil tua yang sudah lama tidak pernah dipergunakan lagi. Kesanalah dia pergi dan setelah berada di tempat yang sepi, dia mengerahkan tenaga dan berlari cepat mendaki bukit. Kudil tua itu sunyi. Sepagi itu, belum ada anak-anak pengembala menggiring ternak mereka ke bukit yang banyak padang rumputnya itu. Tidak nampak kehidupan di dalam atau di luar kuil. Sunyi saja dan pagi itu langit amat cerah. Sinar matahari pagi mulai mengusir kegelapan malam, seolah mempersiapkan kebersihan bagi munculnya sang matahari. Tanpa ragu lagi tenggon memasuki kuil, menoleh ke kanan-kiri. Kosong saja di bagian depan kuil itu. Selagi dia tidak tahu harus mencari di mana dan selagi hendak berseru memanggil, tiba-tiba terdengar suara orang. Aku di es ini suara itu datangnya dari belakang. Tenggun segera menuju ke belakang dan di ruangan yang luas itu, karena dindingnya sudah runtuh, sehingga bagian belakang itu terbuka. Berdiri seorang laki-laki bertubuh tegap dan mengenakan kedok hitam, di tengah ruangan sambil bertolak pinggang. Tenggun segera mengenal si kedok hitam yang dulu pernah menolongnya, maka cepat dia maju menghadapi orang itu dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada, dan tubuhnya agak membungkut dengan sikap hormat. Selamat berjumpa, Tai Hiap, pendekar besar katanya. Si kedok hitam itu diam saja, akan tetapi sepasang metu yang mencorong bersinar dari balik kedok, mengamati wajah Tenggun. Hem, engkau Tenggun menyamar sebagai seorang tua suara itu dalam dan meruwi bawah. Maaf, Tai Hiap. Terpaksa saya menyamar karena khawatir kalau kehadiran saya di kota Raja diketawi orang. Saya Tenggun yang pernah menerima pertolongan Tai Hiap dan sampai sekarang saya tidak pernah melupakan budi itu. Tenggun, mengapa engkau menyelidiki di mana tinggalnya Tenggun An? Apa yang kau inginkan dari orang itu ah, tentu Tai Hiap mengerti. Orang itulah yang telah mencelakakan saya, yang membuat saya dihukum. Oleh karena itu, saya hendak mencarinya dan membalas dendam kepadanya. Mohon bantuan Tai Hiap untuk memberi tahu di mana saya dapat menemukan di aham, dahulu kepandayanmu jauh kalah olehnya. Bagaimana sekarang engkau akan melawannya? Engkau akan kalah lagi sekali ini saya tidak takut. Ada semua siang keambilian yang membantu saya dan ia lihai sekali, kemudian Tenggun mendapatkan pikiran yang baik sekali. Dan juga ada Tai Hiap di sini. Tai Hiap sudah menolong saya, mohon sekali ini suka pula membantu saya menghadapi Tenggun An yang jahat itu. Tenggun, engkau memang manusia tolol tiba-tiba orang berkedok hitam itu membentak. Tentu saja bekas perwira itu terkejut sekali dan terbelalak heran melihat nada suara yang marah itu. Engkau memang layak dipukul eh, maaf, apa kesalahan saya yang membuat Tai Hiap tiba-tiba menjadi marah kepada saya anak bodoh. Kalau tidak ada Tenggun An, engkau sekarang tentu sudah mampus ehaha. Apa artinya ucapan Tai Hiap itu? Dia telah menangkap saya, menyeret saya ke depan Sri Baginda Kaisar sehingga saya dijatuhi hukuman berat. Bayangkan saja kalau bukan Tenggun An yang menangkapmu. Kalau pasukan keamanan yang menangkapmu. Kau kira akan mampu menyembunyikan diri bersama kekasihmu itu begitu saja? Kau kira akan mampu melawan kalau para jagoan istana mencarimu dan menemukanmu di kota Yeusian? Dia sengaja menangkapmu ju seru untuk menyelamatkan nyawamu dari heran Tenggun menjadi penasaran dan tidak percaya. Tai Hiap, bagaimana Tai Hiap dapat mengatakan bahwa dia bermaksud menyelamatkan saya? Saya telah dihukum berat, hukum buang dan sekiranya tidak ada Tai Hiap yang menolong saya, tentu sekarang saya sudah mati. Hem, jadi engkau mengakui bahwa aku yang dahulu menyelamatkanmu, menolongmu dan membebaskanmu dari tangan para pengawalmu ke tempat pembuangan. Dan bukan hanya menyelamatkan nyawa saya, akan tetapi juga Tai Hiap telah memberi sekantung emas sehingga saya dapat hidup dengan pantas. Untuk budi itu, saya tidak akan melupakannya selama hidup, tidak usah berterima kasih kepada aku si kedok hitam. Berterima kasihlah kepada penyelamatmu yang sebenarnya, yaitu Teng Bun An, eh, tapi maaf, saya belum dapat menerimanya sebagai penyelamat saya, Tai Hiap. Dia, dia, Teng Gun. Apakah engkau tidak percaya kepada ku percaya, percaya, akan tetapi, kau lihat, siapa aku berkata demikian. Si kedok hitam membuka kedoknya dan Teng Gun terbelalak, wajahnya berubah pucat dan sejenak dia tidak mampu bicara, hanya melongo memandang kepada wajah yang tadi bersembunyi di balik kedok hitam. Wajah Teng Bun An. Akhirnya Teng Gun dapat menekan guncangan perasaannya dan dia berkata gugup, Tapi, tapi, kenapa Tai Hiap, sebut aku Beng Cu. Aku adalah Pang Cu dari Ho Hon Pang, juga Beng Cu dari dunia Kang Ong. Suara Teng Bun An atau Hon Lo Jin terdengar penuh wibawa. Ah kembali Teng Bun terkejut dan memberi hormat. Kiranya Beng Cu sendiri. Tapi, apa artinya semua ini? Engkau menangkap saya, kemudian menyerahkan kepada Kaisar untuk dihukum. Kemudian, Beng Cu pula yang menyelamatkan saya, membunuh pengawal yang membawa saya ke tempat pembuangan, bahkan memberi emas kepada saya. Apa artinya perbuatan Beng Cu itu bukan lain untuk menyelamatkanmu, anak bodoh. Engkau sudah memperoleh kedudukan baik, akan tetapi engkau menyalahgunakan, hanya karena engkau tergila-gila kepada seorang selir. Huh, tolol. Boleh saja bermain-main dengan semua selir, akan tetapi tidak terikat seperti itu, tergila-gila dan membawanya lari dari istana. Kalau tidak aku yang mendahului para jagoan istana menangkapmu, kemudian membebaskanmu, apakah kau kira sekarang engkau masih hidup? Untuk itu, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih dan saya tidak akan melupakan budi kebaikan Tai Hiap kepada saya. Akan tetapi, kalau boleh saya mengetahui, mengapa Tai Hiap bersusah payah untuk melakukan semua itu kepada saya. Hmm, Tenggun. Sebelum engkau ditangkap, di kota Raja Engkau selalu membual bahwa engkau adalah putra dari Ang Hang Cu. Benarkah itu memang benar, Beng Cu, akan tetapi itu bukan hanya kosong saja. Memang sebenarnya bahwa saya adalah putra kandung Ang Hang Cu yang terkenal itu, kata Tenggun dengan nada suara bangga. Hmm, siapa mau percaya akan hal itu? Apa buktinya bahwa engkau memang putra Ang Hang Cu? Inilah buktinya, Beng Cu. Tenggun mengeluarkan sebuah benda yang bukan lain adalah perhiasan berbentuk seekor kumbang merah. Saya menerima benda ini dari ibu saya, dan ibu saya yang menceritakan bahwa ayah kandung saya yang memberikan benda ini kepada ibu, Katakan, siapa nama ibumu dan dari mana ia datang, di mana tempat tinggalnya ketika ia masih gadis, ibu bernama Teng Kim dan tinggal di Dusun An Lok, akan tetapi sekarang ikut paman di kota Taigoan setelah melarikan diri dari kota Raja sesudah saya ditangkap, Teng Kim. Kim. Begitu banyaknya wanita yang memakai nama Kim. Hem, nanti dulu, bukanlah di leher bawah pelinga kanan ibumu terdapat sebuah tahil alat. Ibumu tinggi semampai dan wataknya ramah gembira Tenggun memandang dengan matlah terbelalat. Bagaimana Beng Cu dapat mengetahui hal itu? Benar sekali apa yang Beng Cu katakan tadi Tenggun, begitu bodohkah engkau? Engkau sudah tahu bahwa aku telah menyelamatkanmu, dan engkau tentu tahu pula bahwa aku bernama Teng Bun An. Dan engkau masih tidak mengerti. Aku tahu segalanya tentang ibumu, dan benda yang kau perlihatkan tadi adalah milikku, pemberianku kepada ibumu, ah, oh, jadi, jadi, engkau ini ayahku. Ang Hong Cu Tenggun masih terbelalat dan ketika Han Lo Jin tersenyum sambil mengangguk-angguk, dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya. Ayah Tenggun berseru, gembira dan juga terharu bercampur bangga. Bangkitlah dan duduk. Aku tidak suka melihat kejengengan, apalagi kalau dilakukan oleh han aku. Nah, Tenggun, engkau sudah tahu sekarang bahwa aku adalah Ang Hong Cu Teng Bun An. Akan tetapi, karena orang lain tidak tahu bahwa aku Ang Hong Cu, dan aku sekarang telah menjadi Beng Cu dan juga Pang Cu dari Ho Hon Pang, maka engkau tidak boleh menyebut ayah, harus menyebut Beng Cu kepadaku. Mengerti baik ayah, eh, Beng Cu, hati-hati, jangan sampai keliru menyebutku, apalagi di depan orang lain. Aku belum ingin dikenal sebagai Ang Hong Cu baik, Beng Cu. Dan setelah sekarang kita berhadapan, saya ingin mengajukan permohonan, hem, katakan, apa yang kau kehendaki saya ingin, membantu Beng Cu, ingin dekat Beng Cu, dan mendapatkan petunjuk Beng Cu. Han Lojin tersenyum girang. Memang itulah yang dikehendakinya. Tidak ada pembantu yang lebih setia daripada anak sendiri. Baik sekali, Tenggun. Memang kami sedang membutuhkan banyak pembantu yang pandai. Engkau boleh ikut bersamaku. Akan tetapi sebelumnya, ketahuilah bahwa Ho Hon Pang dipimpin oleh Han Lojin, yaitu namaku sebagai Beng Cu. Han Lojin mengambil topeng tipisnya dan dalam beberapa detik saja wajahnya sudah berubah menjadi seorang laki-laki setengah tua yang berkumis dan berjenggot rapi dan gagah. Aku adalah Han Lojin, Pang Cu dari Ho Ham Pang, juga Beng Cu dari dunia Kang O. Mari engkau ikut denganku, ku perkenalkan kepada para pembantuku yang lain, akan tetapi, Beng Cu. Bagaimana dengan Semoy? Ia akan menanti-nanti dan tentu menjadi curiga kalau saya tidak segera kembali. Kami bersama pergi ketika kami hendak melakukan penyelidikan terhadap orang yang tadinya kuanggap musuh, yaitu perwira Tengbunan. Bagaimana baiknya sekarang menghadapi Sumoy siapakah Sumoymu itu? Dari para penyelidik aku hanya mendengar bahwa engkau menyamar sebagai seorang tua muncul bersama seorang gadis cantik. Penyamaranmu terlalu kasar sehingga anak buahku mengetahuinya dan lapor kepadaku, Sumoy adalah puteri dari Suhu dan Subo, Beng Cu. Ia lihai dan tenaganya boleh diandalkan tentu saja, Beng Cu. Ia lebih lihai daripada saya, jauh lebih lihai. Saya kira, agak sukar untuk menemukan orang yang akan mampu menandingi Sumoy, kata Tengbun dengan ada suara bangga, namun sungguh-sungguh. Hem, begitukah? Akan tetapi aku belum tahu sampai di mana tingkat kepandayanmu. Nah, sambutlah tiba-tiba saja Han Lojin menyerang Tengbun. Pemuda ini tahu bahwa dirinya diuji, maka dia pun cepat mengelah ke belakang dengan loncatan jungkir balik. Sementara menjadi murid ayah dan ibu Bilian, pemuda ini memang memperoleh kemajuan yang pesat sekali dan dia jauh lebih lihai dibandingkan dahulu ketika masih menjadi perwira pengawal. Melihat gerakan yang lincah ini, Han Lojin menjadi gembira dan dia pun menyerang terus dengan jurus-jurus ampuh. Tengbun juga ingin memperlihatkan kehebatannya, maka begitu menghadapi serangan ayah kandungnya itu, dia pun sudah memainkan ilmu silat Kaim Kesinkun yang hebat. Kembali Han Lojin terkejut dan juga semakin gembira. Dia mendesak terus, mengerahkan tenaganya namun sampai 50 jurus putranya itu mampu mempertahankan diri. Kalau dia mau, tentu dia dapat akhirnya merobohkan juga Tengbun, akan tetapi dia tidak menghendaki itu. Cukup serunya sambil melompat mundur. Tengbun tadi sudah terdesak hebat, maka legalah hatinya melihat Han Lojin menghentikan serangannya. Han Lojin menilai kepandayan Tengbun sudah lumayan, biarpun belum sehebat ilmu kepandayan tiga orang pembantu utamanya, namun hanya sedikit selisihnya dibandingkan tingkat kepandayan Ji San Bi. Dan kau bilang tadi kepandayan Sumoyimu lebih tinggi daripada kepandayanmu jauh lebih tinggi, Bang Chu. Saya tidak akan mampu bertahan selama 50 jurus kalau ia menyerang saya, hem. Han Lojin tertarik sekali. Siapa nama Sumoyimu itu namanya Siang Kuan Bilian, Siang Kuan. Bilian, ah, rasanya nama itu tidak asing bagiku hem, tentu aku pernah bertemu dengannya, atau setidaknya pernah mendengar namanya. Oh iya, apakah ia pernah bersama-sama para pendekar membasmi pemberontakan Lem Hai Giam Lo dan membantu pemerintah benar Beng Chu? Pernah Sumoyimu bercerita bahwa ia pernah membantu pemerintah dengan para pendekar membasmi pemberontakan yang dipimpin Lem Hai Giam Lo, Han Lojin mengangguk-angguk. Dia masih belum ingat benar yang mana di antara para pendekar wanita itu yang dimaksudkan oleh Teng Gun. Akan tetapi, jelas bahwa gadis bernama Siang Kuan Bilian itu tentu lihai sekali, berbahaya kalau menjadi lawan, namun amat menguntungkan kalau menjadi kawan atau pembantu. Dan seperti juga Chia Kui Hong, gadis itu tentu mengenalnya sebagai Han Lojin dan juga sebagai yang Hang Chu ini berbahaya. Teng Gun, benarkah pernyataanmu tadi bahwa engkau hendak membantuku dengan setulus hatimu? Dengan penuh kesetiaan Beng Chu adalah penolong saya, bahkan Beng Chu adalah ayah kandung saya. Sudah tentu saja saya suka membantu dengan setia, kalau perlu dengan berkorban nyawa. Saya mau bersumpah. Tak perlu bersumpah. Aku baru percaya kepadamu kalau ada bukti yang nyata, melalui perbuatan, saya selalu siap melaksanakan semua perintah Beng Chu nah, sekarang dengarkan baik-baik. Aku ingin agar bukan hanya engkau saja yang menjadi pembantuku, akan tetapi juga semuimu yang amat lihai itu. Bagaimana pendapatmu itu baik sekali, Beng Chu, dan saya akan gembira bukan main kalau sampai Sumoy suka pula membantumu. Akan tetapi, saya kira tidak akan mudah membujuknya, Beng Chu. Sumoy beruat tak sukar didekati, keras dan galak, tidak mau tunduk, kepada siapapun juga, hem, sudah kuduga, bahkan dunia Kang O menjuluki ia tiat simsianli, bida dari berhati besi, saking keras sikapnya terhadap para penjahat. Saya akan mencoba untuk membujuknya, Beng Chu, akan tetapi saya khawatir ia akan menolak keras, hem, orang seperti ia itu, kalau dapat ditarik menjadi kawan amat baiknya, akan tetapi kalau gagal dan ia menjadi lawan, akan membahayakan kita. Kalau ia menolak, kita harus menggunakan muslihat agar ia tunduk dan menyerah tenggun memandang kepada Han Lo Jin dengan matlah, terbelalak khawatir. Beng Chu, harap jangan ganggu Sumoy, Han Lo Jin mengerutkan alisnya, menatap tajam wajah putranya itu. Han, engkau jatuh cinta kepada Sumoymu itu rupanya tenggun mengangguk lesu. Saya sudah tergila-gila kepadanya, Beng Chu, dan ia pun cinta padamu saya tidak tahu, Beng Chu, kenapa tidak mengaku terus terang dan melihat bagaimana tanggapannya saya tidak berani. Ia galak dan keras, saya takut ia marah, hem, kalau begitu bagus, tenggun. Engkau bujuk ia agar suka membantuku. Kita lihat saja, kalau ia menolak, kita tangkap gadis itu dan aku mempunyai akal agar ia menurut dan suka menjadi istrimu. Akan ku nikahkan kalian di tempat kita, tentu saja tenggun menjadi girang setengah mati mendengar janji itu. Saya akan melakukan segala perintah Beng Chu dengan senang hati. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Katakan kepada Sumoymu bahwa aku, Ketua Ho Hon Pang, menanti kunjungan kalian di markas Ho Hon Pang, dan akan kutunjukkan di mana adanya orang yang kalian cari. Usahakan agar ia jangan sampai curiga, dan kutunggu kunjungan kalian hari ini juga, siang atau sore hari ini di markas kami. Dia lalu membuat kegambaran dan petunjuk di mana adanya markas Ho Hon Pang yang berada di bukit luar kota. Satu hal lagi, kata Han Lo Jin ketika mereka hendak berpisah dan meninggalkan kuil tua yang kosong. Nama Sumoymu itu siang koan bilian. Ia bermarga siang koan, apa hubungannya dengan orang yang namanya siang koan cikeng itu nama suhu seru tenggun. Ah kini Han Lo Jin terbelalak, teringat akan musuh besar pembantunya, Sim Kiliong, yang sedang dicari-cari. Kiranya engkau kini menjadi murid siang koan cikeng. Dan Sumoymu itu putri siang koan cikeng Bengcu mengenal suhu? Sumoy juga seorang yang amat lihai, tidak kalah lihainya dibandingkan suhu. Menurut keterangan Sumoy, subob bernama Toan Hui Chu dan ia putri tunggal mendiang raja dan ratu iblis yang kabarnya pernah menggemparkan dunia persilatan, kata pula tenggun dengan bangga walaupun dia merasa menyesal mengapa baru sekarang dia menjadi murid suhu dan subonya sehingga belum banyak ilmu yang diserapnya. Dan dia semakin bangga ketika melihat sikap Bengcu itu seperti orang yang terkejut dan agak gentar. Memang bukan main kagetnya hati Han Lo Jin mendengar bahwa yang dimusuhi oleh Sim Kiliong itu adalah seorang yang sakti, dan yang memiliki istri yang sakti pula. Tentu saja dia pernah mendengar nama besar raja dan ratu iblis. Akan tetapi dia harus dapat menyenangkan hati Sim Kiliong yang merupakan pembantu paling lihai, akan tetapi dia harus meyakinkan hati tenggun ini agar tidak memilihat guru-gurunya. Aku tidak mengenal mereka secara pribadi, akan tetapi aku pernah mendengar nama besar mereka, jawabnya. Tenggun, sekarang engkau pergilah menjemput sumoyimu dan ajak ia ke markas kita. Aku menunggu di sana, baik, Bengcu, Tenggun lalu meninggalkan kulil itu dengan hati girang bukan main. Tidak saja dia dapat menemukan ayah kandungnya, akan tetapi dia bahkan diterima sebagai pembantu ayahnya yang kini menjadi seorang pangcu, ketua perkumpulan, bahkan juga menjadi Bengcu, pemimpin rakyat. Dan ayahnya itu telah menjanjikan bahwa dia akan dapat memperistris yang keandilian, dengan bantuan ayahnya. Han Lojin siang keandilian memandang kepada tenggun dengan matel, terbelalak. Kau katakan tadi Han Lojin yang kau temui di sana melihat sumoyimu nampak terkejut mendengar disebutnya nama Han Lojin, Tenggun bersikap hati-hati. Sumoy, apakah engkau pernah mendengar nama Han Lojin? Dialah yang dahulu menyelamatkan aku, dialah pendekar yang memakai kedok hitam, yang telah membebaskan aku dari hukuman pengasingan dan memberi bekal luang kepadaku. Mendengar ini, Bilian menjadi semakin terkejut dan heran. Airh, kiranya dia? Kiranya Ang Hangcu yang telah menolongmu. Ang Hangcu Tenggun berseru kaget, bukan pura-pura karena dia memang terkejut. Bukan matel mendengar sumoyimu telah mengetahui bahwa Han Lojin adalah Hang Hangcu. Sumoy, Han Lojin ini adalah seorang Pangcu yang terhormat dari Ho Hong Pang. Bahkan dia diakui sebagai seorang Bengcu, Bilian mengerutkan alisnya. Ia mengenang kembali pengalamannya ketika ia bersama Pak Han Siong, Hei Hei dan para pendekar lain membantu pemerintah untuk membasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin oleh Lam Hai Giam Lo. Pada waktu itu, muncul Han Lojin yang juga berjasa membantu pemerintah dalam menumpas pemberontak itu. Kemudian ternyata bahwa Han Lojin adalah ayah kandung Hei Hei, bahwa Han Lojin adalah Ang Hangcu, kumbang merah jahat penghisap kembang itu, Jeho Acat, penjahat cabul pemetik bunga, yang pernah menggemparkan dunia perselatan. Kalau kini Han Lojin muncul sebagai ketua rur kumpulan para Ho Han, Patriot, hal itu tidaklah aneh. Akan tetapi, bagaimanapun dalam pandangannya, Ang Hangcu adalah seorang penjahat cabul yang tidak pantas dibiarkan hidup. Apalagi penjahat cabul itu telah memperkosa atau menodai kehormatan Pek Eng, adik kandung Pek Han Siong, Su Hengnya dan bekas tunangannya. Semua pendekar yang ketika itu membantu penumpasan pemberontak, menganggap Ang Hangcu jahat walaupun berjiwa Patriot, dan mereka semua tentu saja menentang dan memusuhinya. Apalagi ia sendiri yang sepatutnya membalaskan penghinaan yang dilakukan penjahat itu atas diri Pek Eng adik Pek Han Siong, dan Cialing. Hem, begitukah, Su Heng? Lalu, mengapa pula sekarang Su Heng hendak mengajak aku menemuinya Sumoy? Dia mengundangku ke markas Ho Hon Pang dan dia berjanji akan memberitahu kepadaku di mana adanya Tang Bun An yang ku cari itu. Lalu, mengapa aku harus ikut serta denganmu? Mengapa tidak, Sumoy? Bukankah engkau pergi bersamaku untuk membantuku? Selain aku ingin memperkenalkan engkau dengan penolongku itu, juga aku mengharapkan bantuanmu kalau-kalau aku bertemu dengan musuhku dan berkelahi dengan dia, baiklah, Su Heng. Akan tetapi kalau kemudian ternyata olahku bahwa penolongmu itu adalah anghangcu yang jahat, jangan salahkan aku kalau aku menentangnya dan berusaha untuk membunuhnya. Penjahat keji itu harus dibasmi, kalau tidak, akan berjatuhan lagi korban di antara para wanita muda yang dipermainkannya. Tang Bun Bergidik mendengar ancaman yang sembilan terkandung di dalam ucapan itu dan dia merasa tegang. Akan tetapi bagaimanapun juga dia harus mentaati Han Lo Jin, bukan saja karena telah menjadi pembantunya, akan tetapi terutama sekali karena Han Lo Jin adalah ayahnya. Mereka lalu berangkat menuju ke bukit di luar pintu gerbang kota, di renana markas Ho Hon Pang berdiri. Diam-diam Yahilian yang tetap mencurigai Han Lo Jin, telah mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau untuk turun tangan membunuh Jai Ho Acat yang dibencinya itu. Bukan saja karena Han Lo Jin telah menodai Pek Eng dan Cialing, dua orang gadis pendekar yang dikagumi dan disukanya, akan tetapi juga karena Han Lo Jin telah membuat Hei Hei terkena fitnah dan orang-orang, juga ia sendiri dahulu, menuduh Hei Hei yang melakukan secewa perkosaan atau perbuatan busuk itu, karena Han Lo Jin memberi kesan ke arah itu. Jai Ho Acat itu melakukan perbuatan terkutuk, dan menjerumuskan Hei Hei yang menjadi sasaran pula dari kemarahan para pendekar karena dia disangka menjadi pelakunya. Sementara itu, Han Lo Jin juga sudah membuat persiapan. Dia mengumpulkan tiga orang pembantu utamanya, yaitu Sim Ki Leong, Teng Cun Sa dan Ji San Bi. Cun Sa tidak mengenal siang keandilian, akan tetapi Sim Ki Leong dan Ji San Bi terkejut sekali ketika mendengar keterangan Han Lo Jin bahwa gadis perkasa itu akan datang berkunjung. Terutama sekali Sim Ki Leong. Mendengar bahwa gadis itu, yang pernah menjadi musuhnya dalam pemberontakan yang dipimpin Leng Hai Giam Lo di mana dia menjadi pembantu utama, kini akan muncul di depannya, tentu saja dia merasa tegang bukan main. Apalagi ketika Han Lo Jin mengatakan bahwa gadis perkasa itu adalah putri musuh besarnya, yaitu siang kean Cik Heng. Kalau dia belum sempat membalas sakit hati orang tuanya kepada siang kean Cik Heng, biarlah dia akan lebih dulu membalasnya lewat putri musuh besarnya itu. Agaknya Han Lo Jin dapat menduga isi hati pembantunya, maka dia pun berkata dengan suara berwibawa, siang kean bilian akan datang di bawah suhengnya yang bernama Teng Gun. Mereka itu akan kutarik sebagai pembantuku. Teng Gun sudah menyatakan suka menjadi pembantuku dan bekerja sama dengan kalian, akan tetapi, kita harus dapat membujuk dulu siang kean bilian agar suka pula membantu kita. Kalau ia tidak mau membantu, terpaksa harus menggunakan kekerasan, jangan khawatir, Bang Chu. Saya yang akan memaksanya kata Sim Kiliong sambil mengepal tinju dan dengan hati panas karena dendam. Kiliong, aku tidak menghendaki engkau mengganggu gadis itu. Kalau ia mau membantuku, syukurlah. Andai kata tidak, aku akan menangkapnya dan kalian hanya membantuku. Aku tidak ingin mengganggu atau membunuh, melainkan hendak menundukkannya agar ia suka membantuku, seperti halnya dua orang gadis yang kini telah menjadi tawanan kita. Kita lihat saja bagaimana sikapnya nanti. Kalau ia berkeras tidak mau membantu bahkan mengambil sikap bermusuhan, kita harus menggunakan akal. Han Lojin lalu mengatur siasat dan para pembantunya tentu saja tidak berani membantah. Bahkan Sim Kiliong hanya mengangguk setuju, walaupun hatinya masih dibakar dendam. Gadis itu putri musuh besarnya, bahkan gadis itu pernah pula membantu pemerintah membasmi pemberontakan Leng Hai Giam Lo di mana dia mengambil bagian sehingga berarti menggagalkan cita-citanya pula. Dan kini Han Lojin hendak menarik gadis itu sebagai pembantu, bekerja sama dengan dia. Demikian, ketika Tanggun dan Bilian tiba di pintu gerbang markas perkumpulan Ho Hon Pang, keadaannya nampak tenang saja. Para anggauta Ho Hon Pang yang bertugas jaga telah diatur sebelumnya sehingga mereka itu menyambut kedatangan pemuda dan gadis itu dengan sikap ramah dan hormat. Kami ingin bertemu dengan Ho Hon Pang Chu, kata Tanggun kepada beberapa orang pria muda yang berjaga di pintu gerbang masuk. Mereka itu nampak gagah dan tampan. Apakah Jui, Anda berdua? Itu saudara T. An Hok Seng dan Nonas yang keambilian tanya kepala jaga. Benar, kata Tanggun. Ah, selamat datang di Ho Hon Pang. Pang Chu memang sudah memesan kepada kami bahwa Jui akan datang berkunjung. Mari, silakan masuk dan saya antarkan Jui ke ruang tamu. Mereka berdua mengikuti pemuda tinggi besar itu dan diam-diam Bilian siap-siaga. Bagaimanapun juga, kalau benar ketua Ho Hon Pang ini adalah Hon Lo Jin alias Sang Hang Chu, ia tetap curiga dan harus berhati-hati. Ia tidak mungkin dapat percaya begitu ia saja terhadap seorang seperti Ang Hang Chu. Mereka dibawa masuk ke sebuah ruangan yang luas. Ruangan tamu ini besar dan hanya terisi belasan buah bangku yang dikelilingi sebuah meja bundar yang besar. Selebihnya kosong sehingga leluasa berlatih silat, bahkan untuk bertanding sekalipun. Dengan hati-hati Bilian memasuki ruangan itu dan kepala jaga mempersilahkan mereka duduk dan menunggu. Harap Jui menunggu sebentar. Pang Chu tentu akan datang menyambut Jui di sini karena kedatangan Jui sudah dilaporkan, kepala penjaga itu lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Bilian mempelajari ruangan itu dengan pandang matanya. Selain pintu besar di depan, terdapat pula dua buah pintu di belakang dan di kiri yang entah menembus kemana. Jadi, kalau pihak cuan rumah menghendaki, ia sudah terkepung di ruangan itu. Namun ia bersikap tenang dan sama sekali tidak merasa gentar. Juga ia melihat betapa suhengnya berusaha untuk bersikap tenang, namun dari pandang mati suhengnya ia tahu bahwa suhengnya itu merasa gelisah dan matanya tak tenang memandang ke sana-sini. Daun pintu di sebelah dalam terbuka dan muncullah seorang laki-laki berusia lebih dari setengah abad, namun masih nampak ganteng dan gagah, dengan pakaian yang rapi, kumis jenggot terpelihara baik dan penampilan yang memikat. Dia tersenyum dan pandang matanya bersinar tajam. Begitu melihat pria ini, Bilian langsung bangkit berdiri dan menatap tajam. Ia tidak salah lihat. Itulah Hon Lojin yang dahulu pernah dilihatnya. Itulah Ang Hang Chu, si kumbang merah. Kau, Ang Hang Chu Bilian berkata dan sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat. Diam-diam Hon Lojin bergidik. Gadis ini berbahaya sekali, mirip Chia Kui Hong. Kalau menjadi lawan, akan mengancam keselamatannya. Akan tetapi dia tersenyum dan membungkuk dengan sikap hormat. Air, kiranya Sumoy dari Tan Ho Seng adalah nonas yang keambilian yang gagah perkasa. Pernah kita saling bertemu dan bekerjasama membantu pemerintah ketika membasmi gerombolan pemberontak yang ditimpin Leng Hai Giamblo. Selamat datang di Ho Hon Pang, Nona. Kami akan merasa terhormat dan gembira sekali kalau kita dapat bekerjasama lagi dalam membantu pemerintah di segala bidang.